hai oke kali ini saya mau membuat video cara memasang voltmeter ampere meter seperti ini ampere meter voltmeter digital seperti ini ya mini digital yang harganya lumayan murah sekitar Rp40.000 kita dapat alat ukur volt sampai 100 volt dan juga ampere sampai 10 ampere atau arusnya sampai 10 ampere tegangannya maksimal pengukuran sampai 100 volt seperti itu untuk tampilannya seperti ini ya ini ini masih bungkusan belum dibuka masih baru Oke jadi kita beli dapatnya cuma seperti ini enggak ada buku petunjuk dan saya sudah beberapa kali beli dan mati karena salah pasang kalau enggak salah ada empat biji yang mati karena kita coba-coba dan akhirnya mati karena pembelian ini enggak ada buku petunjuknya jadi cuma dapat seperti ini aja dan kali ini saya membuat video biar kalian yang beli ini enggak langsung mati ya bagi yang belum tahu kalau yang udah tahu yang enggak salah silahkan di skip saja kalau yang belum tahu Oke silahkan di pencet tombol jempolnya di like ya dan juga di subscribe bagi yang belum oke sekarang kita buka dulu barangnya ini eh ini buatan Cina ya otomatisnya seperti ini import dari Cina untuk dalemannya kita ambil Oke udah kosong enggak ada apa-apa lagi cuma seperti ini ini aja kita dapatkan modulnya itu modulnya ini bentuknya kecil C seperti ini aja kalau kita ukur ya tingginya kalau di luar frame ya tingginya hampir tiga senti ini atau bisa diangkat tiga senti lah ya lalu untuk lebarnya di luar frame frame luar 4,7 cm Oke untuk kedalamannya segini kalau mau dipasang diampli silakan sesuaikan lebarnya ya Oke seperti inilah untuk modulnya ya di modulnya ini ada eh ampere ajus iadc atau ampere ajus ya lalu disini ada V ajus atau volt ajus sini trimpotnya modelnya SMD jadi fungsinya ini buat kalibrasi kalau pengukuran di voltmeter ini dan juga voltmeter yang lain kalau saya ini ada dua kalau eh apa namanya hasil pengukurannya beda jauh bisa di ajus dengan cara trimpotnya ini diputar ke kanan atau ke kiri disamakan dengan avometer yang dipakai tadi ya tapi avometernya harus yang lumayan mahal lah yang branded biar hasilnya akurat juga oke lalu Hai disini ada dua soket satu soket pertama gede ini yang untuk ampere atau mengukur ampere disini ada eh kawasan ya dan disini ada soket yang tiga pin yaitu dia untuk mengukur tegangan dan juga suplenya yang perlu diketahui ini ampere nya ini dia mengukurnya bagian min bagian min ya bukan plus jadi kalau kita masangnya di plus otomatis akan ngonflat modulnya langsung koit langsung mati jenis atau error pembacaannya langsung jadi angka walaupun tanpa beban langsung angka saya juga pernah yang angka-angka itu karena salah yang kemebul ini juga pernah ke untuk kabelnya seperti ini kita coba pasang ini jangan sampai kebalik ya kalau kebal juga enggak masuk sih di sini ada kabel merah hitam merah hitam ini ini dipasangkan ke suplai 12 volt jadi ini harus disuplai eksternal gak bisa diparalel dengan suplai utama kalau kita pakainya 45VAC dari trafo ya atau berapapun itu yang di atas 12 volt pokoknya yang ini dua 12 volt saja untuk suplainya ini kita harus memerlukan trafo kecil atau extra trafo jadi kalau ada trafo 12 volt eksternya ya biasanya kalau terutama kan 45VAC lalu eksternya ada 12 volt kita colokkan ini ke eksternya itu tapi harus dikasih dioda dulu diodanya 12 volt CT lah ya eh diodanya berarti satu biji juga bisa sih kalau eksternya CT berarti pakai 0 dan 12 volt eh 12 volt satunya enggak pakai seperti itulah pokoknya yang ini harus ke 12 volt dan jangan digabung ke modul tone control modul imbal atau modul apapun kalau kipas enggak masalah oke lalu yang kuning ini ini menuju ke ground CT jadi ke CT out utama ini sambungan ke CT dan yang gede dua buji ini dua kabel ini kita colokkan dulu sini ini disambungkan ke output dari elko menuju ke driver bagian main ini bolak-balik jangan kebalik tapi kalau kebalik nggak masalah nggak rusak modul tapi nggak kebacang jadi kalau kebalik tinggal dibalik aja maksudnya seperti itu kalau nggak salah yang merah itu input jadi yang merah ke elko yang ini ke beban yang hitam kalau nggak salah ya oke langsung saja kita coba praktekan kita pasangkan ininya dulu strom 12 voltnya dulu oke ini kita sambungkan ke extra trafo ya disini dua kabel ini ini dari extra udah udah ada dioda dan regulatornya ada plus volt seperti ini lalu yang ini ke kuning ke ground ground driver disini kita pasangkan saja ke groundnya ini digabung ke AC ini juga nggak apa-apa lah oke kita kasihkan 0 dulu oke hasilnya kayak gini ya jadi harus ke ground kenapa ke ground bukan ke plus karena kalau ke plus nanti bacanya main plusnya jadi contoh kalau 45 VAC kan sekitar 60 volt DC nanti ke bacanya akan main plus berarti 120 volt DC seperti itulah kalau di ground kan berarti antara main dan plus karena groundnya ini GND nya disini itu dia membacanya main nya di driver ya bukan ground sebenarnya oke seperti itu lalu yang terakhir kita copot ini kabel min dari supply nya kita copot dulu oke sudah lalu kita pasangkan kabel hitam yang tester tadi hitam ke beban merah ke kabel yang ini dicopot kalau nggak membaca ampere nya tinggal dibalik saja kalau ini kebalik nggak merusak modul yang aman soalnya nggak ada buku panduannya biar dapat buku petunjuk sepertinya bagi pemula mungkin akan bingung ya kita solder dulu yang ini jangan sampai lepas karena powernya ini belum dikasih protect kalau lepas DC langsung gede ya otomatis oke kita sangkutkan ke sini nah kayak gini oke cari posisi biar enak oke dan sudah kepasang sekarang coba kita nyalakan testernya juga buat kalibrasi ini ground ground ke ground lalu ini yang plus ke ke supply aja kan kita ambil salah satu berarti yang ini yang atas dia buat ngecek DCU oke sekarang kita tinggal colokkan saja apakah ini berhasil avometer digital mini ya buat dipasang ke power ampli nya oke coba kita colokkan oke satu dua tiga nah ini dia dia udah nyala cuy jadi masangnya bener di bawah juga ada 63 disini juga 63 sekarang kita cek disini dan 63 juga berarti presisi ya aman enggak ngawur membacanya jadi cara pasangnya seperti itu untuk driver nya juga ini driver nya aman DCU nya 0 ya enggak jebol jadi cara pasangnya aman tapi kalau dipasang jangan lupa yang di belakang lebih aman disolder langsung jangan pakai soket yang kabel ini karena kalau kendu strumming nya akan cobot pas cobot otomatis hilang strumming nya ya jadi lebih baik kalian disolder langsung atau dilim saja tadi tapi lebih aman disolder langsung menurut saya sih oke untuk cara pasang volmeter nya seperti itu dan jangan lupa di subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih